Pilih, dari umatnya, bisa dipilih, dari kudusannya, bahwa kemuliaan, hanya baginya. Pilih, dari umatnya, bisa dipilih, dari kudusannya, bahwa kemuliaan, hanya baginya. Pilih, dari umatnya, bisa dipilih, dari kudusannya, bahwa kemuliaan, hanya baginya. Pilih, dari umatnya, bisa dipilih, dari kudusannya, bahwa kemuliaan, bisa dipilih, dari kudusannya, bahwa kemuliaan, bisa dipilih, dari kudusannya. Alhamdulillah 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 Raja segala raja Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Silahkan duduk Bapak Ibu Ustaz yang dikasih Puji nama Tuhan Sungguh dasyat Tuhan kita Amin Dia layak dipuji Dia layak disembah Karena dia raja segala raja Yesus Kristus Tuhan Alhamdulillah Saatnya kita ngomongin di persembahan Tersiapkan Tersedia Dan sebentar Anak Coritir Akan membuat persembahan Alhamdulillah Siap-siap Mari kita bersatu dalam doa Haleluya Dan Tuhan Amrok yang sudah kita bersiapkan Untuk bekerja doa Kita bersatu dalam doa Haleluya Segera puji Hormat Kemuliaan Kami memujimu Dengan roh dan kebenaran Terima kasih Ya Aba Ya Bapak Sebentar kami ingin memberi Persembahan Tuhan Untuk pekerjaanmu Di tempat ini Di gereja kami Victoria Biaran persembahan yang kami berikan Untuk luas pekerjaanmu Di tempat ini Terima kasih Ya Aba Ya Bapak Kami percaya Kami bahas dengan Berkali-kali lipat Persembahan yang kami berikan Terima kasih Ya Aba Ya Bapak Kami ingin memberi Dengan sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih 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 Mereka berluka Kasih Yesus yang besar Sebagai jawaban Mereka berluka Mereka berluka Tidakkah kau saja Diatasi yang sejati Mereka berluka Tuhan memanggil kita Untuk membawa terangnya Tidak ada lebih berharga Tidak ada lebih berluka 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 Tuhan, Tuhan, berikan Engkau sejap daripada Indonesia ini ya Tuhan Kau berkati juga Tuhan, Presiden kita ya Tuhan, dan Wakil Presiden kita Tuhan Bagaimana Irak menjelaskan Indonesia ya Tuhan, dengan penuh kebijaksanaan Tuhan Namun kami menjawab kebijakan Indonesia ya Tuhan Segala kebijakan Tuhan, kami menjelaskan Tuhan, kami menjelaskan Tuhan Dalam Nama Yesus, Alhamdulillah Luar biasa, kita beri tepung tangan yang matinya buat Tuhan Tuhan, Tuhan, 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 Tuhan Indonesia penuh kemuliaannya 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 Tuhan, 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 Tuhan Indonesia penuh kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya Cucillah Tuhan Cucillah Tuhan Cucillah Tuhan Sudah, sudah, sudah Tengok, tengok Terima kasih Bikani Dari tutor Terima kasih. 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 Indonesia. Terima kasih. 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 Bapak memakai anak-anak saudara Anak-anak kita semua Generasi seterusnya, anak cucu kita Akan Tuhan pakai untuk memberkari bangsa Jadi dari Dari apa yang ditanamkan oleh Bapak Ibu Kembala, Bapak Serhendra Dan Ibu, itu akan Melahirkan bibit-bibit generasi Generasi yang dasyat, amin Sehingga waktu melahirkan generasi generasi yang dasyat itu Anda akan melihat percepatan yang Tuhan berikan Sehingga ruangan ini Tidak cukup lagi satu kali kekibadah Anda akan membutuhkan Dua-tiga kali ibadah di tempat ini Amin, Anda percaya? Kalau kita percaya Bahwa itu akan terjadi, maka Kita mulai mempersiapkan Salah satu mempersiapkan adalah Anda melahirkan anak-anak baru, banyak lagi Saudara Ada amin, ada amin Masa meju ini ngajar apa? Saya bilang, mau lahirkan Kita, akhir-akhir ini saya pergi ke daerah-daerah Pedalaman, saudara Saya melihat banyak orang di sana Tidak ada kegiatan apa-apa Tapi anak mereka jadi lima, tujuh Luar biasa Tapi saudara, saya percaya bahwa saudara di tempat ini Dititipkan anak-anak oleh Tuhan kepada kita Dalam rencana Tuhan yang mulia bagi kita semua Amin Jadi kalau kita punya anak, anak saya dua, saudara ya Waktu itu lahir di Amerika Tapi jangan dikasih tahu sama Jokowi ya Nanti sudah pulang, saudara ya Jadi warga negara Amerika setengah Indonesia Saya pikir, saya juga sudah setengah-setengah ini Warga negara Amerika setengah yang masuk lagi Saya pulang di Indonesia ini Sekarang pengayari Tuhan di Indonesia Dan kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan punya rencana yang besar dari sekian tahun yang lalu Waktu Agustus, 17 Agustus 1945 Tuhan gak berhenti kepada negara kita Kepada bulan itu Tetapi sampai hari ini, rencana itu seberjalan Dan baru seberjalan lewat generasi Lepas generasi Amin, saudara Jadi generasi Tuhan, mas Agustus itu Mungkin sudah banyak yang lewat, saudara Mungkin opung saya ya Opung saudara, kakek nenek kita Itu sudah lewat di tahun 45 itu Tetapi sekarang ini Kita lahir tahun 50, tahun 60, 70, 80, 90 Kita ini adalah generasi yang terus melaksanakan tujuan kemerdekaan itu Amin, saudara Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati hati anak-anak Tuhan Khususnya orang-orang Indonesia Yang ada di bangsa-bangsa Saya nangkap hal ini, saudara Karena di tahun 90-an Waktu saya berlangkat ke Amerika Saya gak terpikir akan pulang ke Indonesia Pertama Saya anggap bahwa Indonesia itu bukan negara yang makmur Kedua Saya anggap negara di luar Indonesia itu lebih negara yang diberkati daripada Indonesia Dan hal-hal yang lain saya lihat Ada hal-hal yang mungkin secara manusia kita ditanamkan Kejelekan Indonesia Kenegatifannya Yang gak hal-hal yang membuat orang gak betah di Indonesia Sampai beberapa tahun yang lalu Waktu saya mulai pelayanan di sana Di tahun-tahun awal-awal tahun 2000, saudara Lalu ada seorang lambat Tuhan Tahu itu saya pergi ke Muar, ke Malaysia Dari Amerika saya sekolah Waktu itu ada satu sekolah di Malaysia Saya pergi ikuti untuk beberapa minggu, saudara Dan dalam pelajaran-pelajaran kami terima Salah satu adalah Ada satu nubuatan untuk Indonesia Di tahun 2000 awal itu saya dapat hal ini Bahwa banyak orang-orang yang di bangsa-bangsa Orang-orang Indonesia yang di seluruh dunia Yang berpencar, yang keluar Yang mereka sudah pindah Mereka sudah sekolah dan tamat Mereka berhasil menjadi sukses di negara-negara luar Di tahun 2000-an itu sudah dapat nubuatan Bahwa mereka akan kembali ke bangsa ini, saudara Mereka pulang Nah, di tahun 2000-an awal Waktu saya dapat nubuatan itu Di hati saya, saya mengalaskan hati kepada Tuhan Saya bilang begini Tuhan, gak akan terjadi dalam diri saya Kepada yang lain, go ahead Gak apa-apa Tapi kepada saya